Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menyebut telah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau seperindik untuk satu orang tersangka. Tersangka ini merupakan calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Selentak 2018. Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan akan segera mengumumkan tersangka yang terseret dalam dugaan korupsi. Tersangka merupakan calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilkada Selentak 2018. Agus mengatakan dirinya telah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau seperindik untuk satu orang tersangka. Meski demikian Agus belum bersedia secara rinci mengungkap nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut rencana Agus akan mengumumkan nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka minggu ini. Namun Agus belum bersedia menentukan hari pengumuman tersebut. Yang satu tadi malam sudah saya tanda tangani. Yang sudah ditanda tangani? Yang nanti akan kita umumkan. Kalau memang belum ada perbu, apakah KPK intinya akan melakukan kinerja sesuai undang-undang KPK? Ya kita penegahan hukum kan harus jalan gitu kan, penegahan hukum harus jalan. Dan oleh karena itu kami akan meneruskan ya, meneruskan, mengumumkan. Dan supaya pemilu kadha bisa berjalan baik, kalau kadha bisa berjalan baik yang kemudian memang harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Ya bayangkan aja kalau kemudian dari tersangka di lantai gitu kan juga merasanya tidak etis ya. Terima kasih.